Selamat bertemu kembali, pemirsa, dengan Genius X Talk Metodologi. Kali ini saya akan berbicara mengenai tema-tema yang unik dalam sebuah penelitian untuk skripsi, tesis, dan desertasi. Ada seorang mahasiswa datang kepada saya bertanya tentang apakah sebuah skripsi, tesis, dan desertasi itu harus baru. Karena setiap dia bertemu dengan promotor dan pemimpinnya, wah ini tidak baru. Anda harus mencari yang baru. Padahal menurut mahasiswa yang bersangkutan bahwa ia telah bekerja untuk sesuatu yang baru. Nah ini merupakan persoalan yang sangat serius ya. Jadi memang tidak ada sesungguhnya yang betul-betul baru ya di dalam kehidupan kita ini. Bahkan kalau kita mengambil dari wacana yang tengah berkembang, justru topik-topik, tema-tema yang menonjol itu berada di dalam wacana-wacana masyarakat yang memang diketahui oleh masyarakat dengan baik. Jadi tidak seperti baru itu, betul-betul orang tidak sama sekali tahu ya, bukan itu. Jadi ini harus diluruskan. Soal baru ini ada kuncinya. Ada dua kunci yang penting bahwa apabila Anda mengambil sebuah topik di dalam sebuah disertasi, tesis, atau perskripsi, maka yang dipertimbangkan pertama, topiknya atau masalah yang dibahas jangan terlalu umum. Maksudnya tidak baru itu karena itu ya sesuatu yang umum, yang sangat banal, biasa saja. Yang biasa-biasa itu bukan persoalan baru. Lalu apa yang dimaksud dengan baru di sini? Ya ini sebuah karya yang orisinal. Nah ini kuncinya. Ya orisinal itu pekerjaan yang Anda mau teliti itu betul-betul sangat spesifik. Yang topiknya mungkin sama dengan orang lain, kemudian tema-tema yang dibahas juga mungkin sama dengan orang lain. Tetapi itu orisinal. Ya mungkin berbeda dari cara pandang, berbeda dari teori yang digunakan, kemudian juga berbeda dari interpretasi yang mau kita ajukan. Berbeda dalam hal apa ini? Bisa berbeda dalam hal fokus of interest, dalam hal berbeda dengan paradigma yang kita ambil. Berbeda juga mungkin tempat, kemudian juga mungkin tahun atau periodisasinya. Ya itu, tidak masalah. Jadi Anda jangan terlalu takut kalau ada orang mengatakan, ya kalau itu semua orang-orang sudah tahu, semua orang sudah mengerti. Itu yang dimaksud dengan banal, sesuatu yang sangat umum. Jadi kita harus mengetahui bahwa ini unik. Jadi memang ya masyarakat mengetahui topik-topik itu dan juga dibicarakan. Tetapi apakah masyarakat itu membicarakan secara mendalam dan mendetail? Apakah akan mengungkapkan sesuatu fakta dengan benar? Mungkin saja persoalan itu hoax. Ya atau belum dibuktikan secara ilmiah. Jadi yang dimaksud baru adalah sesuatu yang orisinal, yang belum pernah orang lain membahas. Kalau sudah pernah topik itu dibahas, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, paradigma yang berbeda, ya saya kira itu Anda termasuk sudah meneliti yang baru karena orisinal karya Anda tersebut. Saya kira penjelasan saya begitu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan jangan lupa untuk komentar di bawah, subscribe supaya Anda setiap minggu dapat menerima video-video kami secara gratis. Topik yang saya kira menarik, saya pernah membimbing seorang mahasiswi tentang bagaimana komunikasi antara manusia dengan roh halis. Yang kedua berbicara tentang tata krama, Yang kedua berbicara tentang konten komunikasi, dan kemudian yang ketiga adalah tujuan manusia berkomunikasi dengan roh halis. Alhamdulillah, saya berhasil membimbing, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah saya ceritakan. Yang kedua, hal-hal yang menarik yang pernah saya bimbing antara lain tentang HI, yaitu superioritas Amerika Serikat dengan pop culture. Ada film Independence Day, melalui Hollywood, melalui kuliner. Ya, tidak seluruhnya ada yang mengambil hanya khusus film. Amerika Serikat menunjukkan superioritasnya dengan berbagai cara, terutama yang terlihat di media sosial, YouTube. Anda bisa melihat bagaimana teknologi canggih dan kehebatan Amerika Serikat untuk pergi atau menjelajah ke luar angkasa. Menarik tentang representasi identitas komunitas homoseksual, baik itu lesbian, LGBT ya, yang mana mereka punya komunitas dan mereka juga mengekspresikan dirinya dengan identitas-identitas yang sangat khusus. Ada yang pernah mengajukan tentang gali dan promocorah perempuan. Ini saya kira juga hal yang khusus ya, bahwa selama ini yang kita kenal, namanya gali, namanya promocorah itu ya laki-laki. Tapi ini ada yang ingin melihat apakah dari gulungan perempuan itu eksis. Ya, menurut yang mengajukan ini ya eksis dan dalam action-nya atau di dalam prakteknya sangat berbeda. Dengan kebiasaan yang dilakukan oleh para laki. Dan itu hal yang sangat uniknya. Saya kira juga perlu mendapatkan perhatian. Kemudian hal-hal yang bersifat sosial politik, ada yang meneliti tentang internalisasi perdamaian, konflik siah, NO di Madurangi. Yang juga ini merupakan satu kajian yang menarik, karena untuk mencari data saja, tidak sembarang orang bisa masuk ke daerah itu. Dan taktik dan strateginya, kita atur ya, supaya bagaimana peneliti ini bisa dengan leluasa, dengan mudah memasuki wilayah-wilayah konflik seperti itu. Juga hal yang sama dikerjakan oleh mahasiswa dari Kalimantan yang meneliti tentang konten-konten yang membakar, konten-konten yang membakar baik di media masal, maupun di poster-poster outdoor, maupun di media sosial, meskipun pada waktu itu belum seperti sekarang. Tetapi banyak sekali tulisan-tulisan dan kemudian juga wacana yang berkembang di masyarakat sampai pada waktu ada konflik antar etnis yang ada di wilayah itu. Saya kira penjelasan saya begitu saja. Kalau ada pertanyaan, silakan jangan lupa untuk komentar di bawah, subscribe, supaya Anda setiap minggu dapat menerima video-video kami secara gratis. Sekian, terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih.